Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabu wa ahsan in lai wa mitin alama wa baktuh. Kita hari ini ahad tanggal berapa sekarang? Dua? Dua enam ya. Dua enam bulan sebelas, 2023. Di Mesjid ini, Kota Raja Grand ini, kita memulai ngaji. Kita memulai ngaji Tafsir Jalalen. Jadi Tafsir Jalalen ini yang menyusun adalah Seh Jalaluddin Al-Mahali sama Seh Jalaluddin As-Suyuti. Kalau Seh Jalaluddin yang pertama ini adalah disusun oleh Seh Jalaluddin Al-Mahali. Itu mulai surat Al-Kahfi sampai akhir. Surat Al-Kahfi sampai akhir. Nah, belum wafat beberapa tahun kemudian disusun lagi sama dilanjutkan. Karena belum wafat disusun oleh Seh Jalaluddin As-Suyuti. Seh Jalaluddin As-Suyuti itu mulai Al-Baqarah sampai surat Al-Israq. Nah, Al-Kahfi sampai ini mulai yang pertama disusun adalah dari Al-Kahfi ini. Maka oleh karena itu kita memulai ngaji dari surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ini. Karena susunan pertama kitab tafsir Jalaluddin itu adalah dari surat Al-Kahfi. Itu kaya-kaya begitu. Mulai dari sini, nanti selesai baru mengambil Al-Baqarah. Surat Al-Kahfi ini adalah surat yang sangat luar biasa hikmahnya. Yang diantaranya, Barang siapa mau menghafalkan 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, ya 10 ayat, 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Maka dirinya akan dijaga daripada apa itu daripada fitnahnya Dajjal. Di akhir zaman itu nanti akan muncul Dajjal yang sangat luar biasa huru-hara kacau dunia. Dajjal itu bahkan Dajjal itu sampai kita ini dipaksa untuk menjadi orang-orang yang murtad daripada agama. Kita dipaksa menjadi orang-orang yang murtad dari agama. Bahkan apa itu diketerangkan bahwa Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati. Mereka orang mati, ayo kamu beriman apa enggak? Beriman diseksa sama Dajjal. Makanya oleh karena itu kita ini salah satu ikhtiarnya adalah Jangan sampai kita hidup atau mati kita masih terkena fitnahnya Dajjal. Caranya adalah menghapalkan 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Ini 10 yang pertama dari surat Al-Kahfi. Makanya Nabi SAW mengkora al-asyur al-wakhir. Barang siapa yang membaca 10 yang akhir dari surat Al-Kahfi. Uzi ma'amin fitnah di Jajjal. Kalau yang ini yang terakhir. 10 yang terakhir ini tidak harus hafal. Tapi punya rutinitas dibaca. Wa sunnah oleh karena itu. Wa sunnah ayak al-asakhis. Maka oleh karena itu disunnahkan bagi seseorang membaca surat Al-Kahfi yaum al-Jum'ah pada hari Jum'at. Atau malamnya hari Jum'at. Liwa lima karena hadis. Rawat meratakan hukum nama sebalah Hakim. Wa kala sahih ilisna ini dikatakan sahih sanatnya. Ani Nabi diurutkan daripada Nabi SAW mengkora al-Kahfi yaum al-Jum'ah. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi dari Jum'at. Atau alahu minan nur. Maka Allah akan memberikan cahaya baginya dari cahaya. Mabain al-Jum'aten diantara dua Jum'at. Jadi dirinya dikasih nur oleh Allah diantara Jum'at. Jum'at ini sampai Jum'at berikutnya. Allah memberikan nur orang ini cahaya secara rohania. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jum'at. Atau alahu minan nur. Maka Allah akan memberikan cahaya baginya. Cahaya mabainahu wabainal baitil atik. Orang yang membaca Allah akan memberikan cahaya dirinya sampai baitil atik. Dari Ka'bah sampai ke Ka'bah sana. Dari diri kita sampai ke Ka'bah kalau membaca malam hari. Ini makanya ini perlu, perlu kita mempunyai rutinitas baca Al-Kahfi malamnya atau siangnya ya. Malamnya atau siangnya surat Al-Kahfi. Alamnya akan memberikan taufsir Jalaluddin, nama akan memberikan nama Tati Fundah dan Maha safety. Bajuk dengan nama tentang Kamberas dan suku own. Alhamdulillah 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 Kalau sosial adalah memperbanyak amal baik, sotakoh, infak, sotakoh, dan sebagainya itu amal-amal soleh. Jadi yang mau dikasihkan bergembira di sini adalah mu'min-mu'min yang yakmalunas solehah. Annalahum sesungguhnya bagi mereka, ajron hasanah. Bagi mereka yang orang yang beriman, yang yakmalunas solehah, itu akan mendapatkan pahala-pahala yang bagus. Makisina yang menetap siapa mereka, orang-orang yang al-ladhina yakmalunas solehah itu, fihi di dalam, ajr, arnya maksudnya surga, abadan selama-lamanya. Wa'adapun ajr itu al-jannah, maksudnya adalah surga. Wayundiru, wayundiru, dan memberi peringatan siapa? Allah. Aymin jumlah til kafirin daripada jumlahnya orang-orang kafir. Al-ladhina pada orang banyak kolu yang mengucapkan siapa al-ladhina. Ittakhadha mengambil siapa? Allah. Allah. Waladan pada anak. Ma'lahum bihi, ma'lahum tidak ada lahum bagi mereka, orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak ini loh. Ini, bihadha-bihadhal qal dengan ini unu ucapan, min ilmin, tidak punya ilmu. Orang punya sangka-sangka, tidak punya ilmu mereka. Walali'abahim, dan tidak pula dari bapak-bapak mereka. Min qoblihim dari sebelah mereka. Al-qa'ilina yang mengucapkan lahupada, 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 lahupada orang. Lahupada orang. Kaburat besar sekali. Al-zumat arnya besar sekali. Apanya kalimatan. Kalimahnya. Tahruj yang keluar. Apa kalimah? Min afwahim daripada mulut-mulut mereka. Eh apa kalimatun utawi lafat? Kalimah. Kalimah itu. Tam yizun itu menjadi tamzis. Mufassirun yang menafsiri lidomir ilmubham, para domir yang mubham. Wal maksus dan yang dikhususkan bidhami dengan celahan. Mahdufun dibuang. Emakolatuhum artinya ucapan mereka. Ma'al mazgurah yang tersebut. Iyakuluna jika mengucapkan siapa mereka. Iyakuluna jika mengucapkan siapa mereka. Fidalika dalam itu-itu semuanya. Illa makulan kecuali ucapan, kadipan yang bohong. Illa makulan kecuali, eh kadipan kecuali bohong. Eh ucapan yang bohong. Wala'allaka maka menawa-menawa ya Muhammad. Barangkali-barangkali ya Muhammad. Bahkiun itu yang menghancurkan. Menghancurkan. Emuhlik artinya yang menghancurkan. Nafsaka pada dirimu ya Muhammad. Ala'asarihim atas labete atau asarnya mereka. Eh ba'dam artinya setelah mereka. Eh ba'datauliyihim. Artinya adalah setelah berpalingnya mereka. Angka dari mu ya Muhammad. Illa mu'aminu jika tidak beriman siapa mereka. Bi hadal hadisi dengan ini-ini hadis Al-Quran maksudnya. Eh Al-Quran asafan karena susah. Ghaydon karena susah. Wa'ahazaran susah. Mingka darimu. Lihir sika karena sangat mengharap apa itu. Lobo. Lobo artinya sangat-sangat mengharapkannya kamu. Ala'imanihim atas iman mereka. Wa'nazbu dan utai nasabnya asafan itu alal maf'ullah. Itu menjadi kedudukannya menjadi maf'ullah. Inna sesungguhnya kami. Ja'allah menjadikan siapa kami Allah. Ma'abada perkara alat-art yang ada di atas bumi ini. Minal hayawan dari beberapa hayawan. Wa'nabad dan beberapa tumbuhan. Wa'nazjar dan beberapa pohok. Wa'nazjar pohon. Wa'anhar dan beberapa sungai. Wa'khairi dalik dan selainnya. Itu semuanya. Zinatan pada perhiasan lah pada art. La'linah pula hum. Lina pula supaya memberikan ujian siapa kami hum pada mereka. Lina pula supaya memberikan ujian siapa kami hum pada mereka. Elinah tabirah supaya memberikan ujian siapa kami an-nas apada manusia. Nazirina yang melihat siapa mereka ilah zalika pada itu. Itu semuanya. Ayuhu mana manakah an-nas. Ayuhu mana manakah nyak mana manakah an-nas. Ahsanu amalan. Itu yang sebagus-bagusnya. Apanya amalan, apa perbuatannya. Fihi di dalam amal. Ayuhu maksudnya azhad arnya yang lebih berzut. Lahu bagi orang. Wa'inna dan sesungguhnya kami. Itulah ja'iluna telun menjadikan sahabat kami. Ma'pada perkala alaiha yang di atas muka bumi ini. So'idan yang hancur. So'idan yang hancur. Ayuhu. Fattatan arnya yang apa itu. Turab. Apa itu. Yang tandus. Fattatan yang hancur dan tandus. Apa ini? Fattatan hancur. Jurusan yang tandus. Ayuhu habisan kering. Layam butuh yang tidak ada tumbuhan di atas-atasnya. Am hasib. Sampai di sini. Ayuhu habisan layam butuhnya yang tidak ada tumbuhan di atasnya. Ini di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ya. Mengingatkan kepada kita. Di dalam ayat ini adalah yang pertama. Alhamdulillah. Ini adalah apa itu. Alhamdulillah. Subbil jamil. Sahabitulillah. Ta'ala. Ba'ala. Ta'alimun limat. Ini adalah mengajarkan kepada hamba. Kayfayasnuna alallah. Wayahmaduna. Yaitu bagaimana cara mereka memuji kepada Allah. Dan memuji kepada Allah ala azalina. Jadi Allah mengajari dalam surat ini kan. Alhamdulillah. Pakai alhamdulillah. Pakai pujian ini kepada Allah. Jadi Allah mengajari kepada kita. Bagaimana cara kita ini memberikan pujian. Yang paling utama pujian kita ini adalah. Yang paling terbesar-besarnya pujian kita ini adalah. Atas nekmatnya Islam. Atas nekmatnya Islam. Yang pertama. Terus. Yang berikutnya lagi. Waqayasnuna alallah. Wayahmaduna ala azalina nekmatnya alai. Waya nekmatul Islam. Pertama. Terus. Bagaimana kita. Merasa nekmat yang paling besar bagi kita itu adalah. Ala azalina ala. Wa ma'un zila ala abdihi. Dan apa-apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad. Amba-ambahnya Allah. Jadi nekmat yang paling besar adalah. Diturunkannya Nabi Muhammad. Perhatikan disitu. Alhamdulillah ala abdihi. Segala pujian bahwa Allah. Yang pertama itu. Nekmatnya iman. Dan nekmatnya diturunkan Nabi Muhammad. Ya. Nekmat diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Al-Qur'an itu, yang dengan itu menjadikan sebab orang itu bisa selamat dengan Al-Qur'an itu loh, dengan apa yang dibawa risalah Nabi Muhammad itu loh, itu yang menyebabkan orang itu selamat dunia akhir. Ini yang paling utama. Jadi yang berikutnya lagi adalah Al-Qur'an, 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 yang berikutnya lagi adalah diturunkan Al-Qur'an, yaitu dan dijadikan Al-Qur'an tidak ada bengkok sama sekali, pasti benar, pasti benar. Nah di dalam Al-Qur'an itu, Jadi Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, dengan peringatan yang keras, Terus Allah juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang yakmaluna solehah, yang mau beramal-amal soleh, itu diberikan kabar gembira. Tapi orang yang tidak punya ini, liyundura baqsan, liyundura baqsan sedih dan wil ladunhu, wa yumin ladunhu. Bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, diberikan apa itu peringatan yang sangat keras atas seksa Allah dari s.w.t. Allah s.w.t. juga ini memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal Allah s.w.t. 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 dalam hal ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengaku, yang mengaku, mengaku, apa itu, apa itu, menuduh Allah itu punya anak. Jadi yang mengaku punya anak itu ada tiga. jadi golongan, golongan orang tiga. Kalau andallah wa'ala s.w.t wahu musrikul Arab. Orang-orang musriknya orang Arab itu punya anggap, punya pandangan, punya ucapan Kalau Allah SWT itu Punya anak-anak Yaitu siapa anak-anaknya Yaitu Anak-anaknya Allah Anak-anak perempuan Allah itu malekat-malekat Jadi orang-orang Arab Itu jahiliyah Musrik-musrik Arab Bismillah Itu punya anggapan Bahwasannya malekat-malekat itu Anak-anak perempuannya Allah Itu aneh Yang berikutnya lagi Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi punya anggapan Bahwasannya Uzair anaknya Allah Jadi kalau cerita Uzair kan Masjur itu Uzair ini adalah orang yang luar biasa Apal Taurat Suatu ketika itu belum berjalan-jalan Setelah dari kebunnya berjalan-jalan Terus melewati suatu perkampungan Yang sudah hancur lebur Sudah hancur lebur Disitu berserakan Apa itu tulang-tulang yang berserakan Rumahnya hancur lebur Sudah tidak ditempati Terus pada ada binatang-binatang Tinggal tulang belulang Yang karena sudah termakan oleh Apa itu sudah apa Hancur lebur Bahkan mungkin tulang-tulang manusia Terus dianggangan Ya Allah ini bagaimana caranya ya Ini tulang-tulang ini Tulang-tulang ini dia mati Terus mungkin setelah mati Terus dimakan oleh cacing-cacing tanah Setelah itu cacing-cacing tanah Dimakan lagi oleh burung-burung Burung-burung itu terbang kemana-mana Hancur lebur Bagaimana ya Allah untuk mereproduksi kembali Bagaimana ya Allah untuk mereproduksi kembali Itu bagaimana ini Repot apa enggak ini Jadi terus angan-angan begitu Dia terlap dalam tidur Dia apa itu membawa keledek Yang ada buah-buahnya Terus kemudian dia bersandar Dia tertidur Begitu dia apa itu Dibanggunkan oleh Allah Mana keledeku Mana keledeku Terus datanglah Eh Uzair kamu disini tidur berapa jam Berapa waktu kamu disini Ya mungkin setengah hari kah Atau mungkin hampir sepertiga Mungkin barangkali saya tidur Tidak kamu disini Sudah dicabut nyawa kamu Selama seratus tahun Seratus tahun Wih iyakah seratus tahun Kamu mana kesini dengan apa Saya bawa keledek Mana keledeku Kok enggak ada keledeku Padahal buat saya tadi Saya cancang di sebelah saya Sama Allah SWT Eh malaikat Kasih masuk lagi ruhnya Ruhnya masih Masuk Begitu masuk Ini langsung Sorpian-sorpian yang terhambur Di semesta ini Mulai menyatu Mulai menyatu Mulai menyatu Mulai menyatu Jadi keledek lagi Jadi keledek lagi Tulang berulangnya Bernyatu menyatu menyatu Menjadi keledek Terus apa itu Buah-buahnya Buah-buahnya sudah Kerenjangnya yang sudah Hancur lebur Kemudian menyatu 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 Jadi keledek lagi Buah-buahnya masuk lagi Yang dimana-mana Jadi satu lagi Jadi utuh seperti sedia kalah Ya Allah Itu luar biasa Uzair luar biasa Kurang lebih seratus tahun Terus dia pulang Dengan keledeknya Dengan itu Pulang Rumahnya sudah Kemana ini Kampung saya mana ini Kok sudah berubah sama sekali Orangnya kok gak ada yang dikenal Gak ada yang dikenal Masya Allah Terus ngaku Aku ini uzair Oh iya saya dulu dengar Katanya ada uzair Tapi sudah gak tahu Dia mati dimana Kata mereka orang kampung Ada uzair sih memang Tapi mati dimana Kita gak tahu Terus dia masuk ke rumahnya Ke rumahnya itu Ada penjaga rumahnya itu Perempuan Terus sudah buta Sudah sangat tua Kemudian diusap Kemudian didoakan Orang tua itu Kemudian Oh iya kamu uzair Masya Allah masih muda Kalau dia uzair Katakanlah umurnya 35 Masih dalam posisi 35 Terus kemudian Anaknya uzair Umurnya 100 tahun Umurnya uzair Lebih tua anaknya Anaknya 100 tahun Ini anaknya ini Tanda uzair gimana Tanda-tanda uzair itu Dia punya katakanlah Tanda lahir itu ada Oh iya ini tanda lahirnya uzair Tapi anaknya kan umurnya 100 tahun Dia masih umur 35 tahun Terus kemudian Dia itu Apa ini Ditanya Tanda uzair lagi Yang tanda berikutnya lagi Dia itu hafal taurat Taurat Ternyata dia masih tetap hafal taurat Kemudian orang-orang mengagungkan Mengagumi Terus luar biasa Lama-lama membias Akidah itu membias Orang-orang Yahudi Ini kan orang-orang Yahudi Kemudian membias Uzair itu dikatakan Oh dia itu anaknya Allah Jadi begitu Orang-orang yang punya keisahan Kemudian diakui bahwa Dia punya anak Jadi anaknya Allah Kalau orang Yahudi Orang-orang musrik Mekah Itu malekat-malekat Anak perempahnya Allah Kalau orang Yahudi Uzair itu anaknya Allah Kata mereka Kalau orang Nasrani Orang Nasrani itu Isa menjadi Anaknya Allah Gara-gara punya keistimewaan Keistimewaan bisa menghidupkan Orang mati Dan sebagainya Lahir daripada seorang Ibu tanpa Bapak Kalau sekarang Ya banyak sih Anak yang lahir tanpa Bapak Tapi tidak menjadi Nabi Tapi anak zina Na'udhu billah summa Na'udhu billah Ini ya Asya Allah Terus Kalau memang Lahirnya itu adalah Karena lahirnya ini Karena lahirnya ini adalah Karena apa itu Tidak punya Dari seorang ibu Kalau tidak punya ibu Kalau begitu Nabi Adam Lebih obat lagi Ya Ya apa enggak Nabi Adam Tanpa bapak Tanpa ibu Bisa lahir ya Tanpa bapak Tanpa ibu Siti Hawa Tidak ada Ibunya malah Tidak ada ibunya Siti Hawa kan Tidak ada ibunya Lahir Diambilkan dari Tulang rusuknya Nabi Allah Adam A.S. Apa itu Nabi Siti Hawa Siti Siti Hawa Nah itulah Itu artinya Pembiasan Masalah akidah ini Masalah akidah ini Gara-gara Kadang-kadang seperti itu Kadang-kadang seperti itu Orang-orang sekarang Kayak begitu Allah Ya Ini makanya Ini diperingatan Diperingatan oleh Allah Subhanallah Wa yundirul ladhina Wa yundirul ladhina Kalu Apa Kalu Takhadallahu Walada Ini diperingatkan oleh Allah Subhanallah Subhanallah Jangan sampai Seperti Jangan sampai Terus kemudian Allah Subhanallah Disini Ini apa Kaburat Kalimatan Takhru Itu betul-betul Sangat berat Dosa yang mengatakan Bahwa Allah Punya anak ini Nah itu Tidak ada ilmunya Tidak pula dari Nenek moyangnya Tidak ada ilmunya Tidak ada pula dari Nenek Nenek moyangnya Tidak ada kata-kata Seperti itu Tapi Jangan-jangan Muhammad Gara-gara itu Ini adalah semacam Semacam Peringatan aja Pengingatan kepada Allah Jangan sampai Gara-gara orang Tidak beriman Seperti itu Membuat kamu Susah Tidak usah Tidak usah mikirin Jangan sampai Gara-gara Tidak usah Tidak usah mikirin itu Seolah-olah seperti itu Tidak usah mikirin Karena ini adalah Seolah-olah orang itu Kecenderungannya kan begitu Orang-orang kalau Dia berjuang Dia sudah gini Terus tidak ada yang mengikuti Tidak ada orang Percaya Dan sebagainya Itu orang-orang kadang-kadang Kecewa Tidak usah Kita itu Kalau orang Islam itu Pokoknya yang penting Hikmat Berjuang Yang penting kita niat Berjuang Hikmat Mengabdikan diri kita Mengabdikan ilmu kita Semampu kita Seikhlas kita Tidak usah cari orang Mencari pengikut Tidak usah cari Niat mencari pengikut Membesarkan diri Tidak usah Tidak usah kita Niatnya ikhlas karena Allah Tidak usah Berniat untuk Membesarkan dirinya sendiri Apa sih Kita jadi orang besar Mati apa tidak Kita jadi orang besar Mati juga Iya Jadi terkenal mati apa tidak Tidak usah mikir itu Sehingga penting Niat ngaji Sehingga penting Niat ngaji Karena Saya ingin Kembali mengingatkan Seperti Apa yang makolahnya Makolahnya Umar bin Khattab Saya melihat ada seseorang Saya melihat ada seseorang Yang dia itu Keluar dari rumah Dengan membawa Dosa sebesar Gunung Tihama Begitu dia ikut Ngaji Begitu dia ikut Ngaji Keluar dari tempat Ngaji itu Dosanya yang sebesar Gunung Tihama Dihapus oleh Berkah ikut Berkah ikut ngaji Berkah ikut ngaji Terus setelah itu Setelah itu Makolahnya Makolah Umar bin Khattab La tufariku majalil salulama Eh kamu Kamu semuanya Umatnya Rasulullah Jangan lepas Jangan jauh Daripada majelis-majelisnya ulama Sebab apa Majelisnya ulama itu Tidak ada suatu buqah Kata Umar bin Khattab Tidak ada suatu buqah Suatu tempat Yang ada di muka bumi ini Abdul Akram Akram yang lebih mulia Daripada Apa itu Suatu tempat Yang disitu Dijadikan majelis-majelis ilmu Tidak ada suatu tempat Yang lebih istimewa Lebih mulia Dimuliakan oleh Allah Di muka bumi ini Kecuali majelis-majelis ilmu Karena apa Majelis ilmu Radah bin Jalina Majelis ilmu adalah Taman dari taman-taman surga Majelis ilmu adalah Taman-taman dari Taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ngaji Yang penting ngaji Niat kita ngaji Sa'ono niwis Karena satu orang Satu orang Tidak apa-apa Dua orang Dua orang ngaji Yang penting kita niat Yang penting niat Kita ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Jalina ahlana suri Yaitanlah Jadikan kami semuanya Keluarga kami Nantun kami Semuanya Allah Min ahlil ilmu khair Walaik tanya'an Nawi'ih Min ahlil sarwad Waqtub lana Allah Ma'asyiha wa'ala Waqtub lana Allah Ma'asyiha wa'ala Wa'ala Assalamualaikum Alhamdulillah Wa'alaikum 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 Wa'alaikum